Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah, salam nusantara Sahabat sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang bangsa Asyur pada masa peradaban Mesopotamia Berkuasa sekitar tahun 1235 sampai 698 sebelum masa ini Kemungkinan besar, kerajaan bersuku bangsa Semit ini telah berkembang tidak lama setelah dinasti awal Sumeria terbentuk Asyur membentuk dinasti sendiri yang terlepas dari Sumeria Saat Sargon Agung dari Akkadia menguasai Sumeria Kerajaan Asyur juga ikut dikuasai Setelah kerajaan Akkadia runtuh Asyur kembali lagi menjadi kerajaan independen di utara Sedangkan Mesopotamia bagian selatan Silih berganti menjadi wilayah rebutan berbagai penguasa Raja-raja Asyur lebih memilih mengembangkan kota Niniwe sebagai ibu kotanya Daripada bermarkas ke Asyur Di bawah Asyur, Niniwe menjadi terkenal Dengan bangunan-bangunan megah dan irigasi yang maju Kerajaan Asyur mencapai puncak kejayaan Di bawah pemerintahan Raja Tiglat Pileser III Berkuasa sekitar tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi Dengan wilayah kekuasaan meliputi Babylonia, Syurya, Palestina, Siprus, Jazira Arab bagian utara dan Mesir Setelah Tiglat Pileser muncul nama Sargon II Memerintah tahun 722 sampai 705 sebelum Masehi Penambahan angka 2 setelah nama Sargon hanya untuk membedakannya dengan Raja Sargon Agung Keduanya tidak memiliki hubungan kerajaan atau kekerabatan Ya, banyak terlibat peran dengan kerajaan-kerajaan di Babylonia Di antaranya yang paling terkenal adalah dengan Raja Merduk Aplaid Dina II Dari suku bangsa Khaldia Yaitu salah satu suku bangsa Semit yang mendiami wilayah Tenggara Mesopotamia Perlawanan ini akhirnya berhasil dipatahkan Selanjutnya dibangun sebuah istana dan kota paru yang megah bernama Dur Sarugin Secara harfiah berarti istana atau benteng Sargon Letaknya 20 km arah utara kota Niniwe Sargon II digantikan puteranya bernama Sanheri berkuasa sekitar 705 sampai 681 sebelum Masehi Salah seorang Raja yang terkenal karena kekejamannya Di bawah Sanheri, Ashur bahkan dapat menguasai wilayah Judea dan Samaria Dua wilayah Israel Uno Bersamaan dengan dikuasainya wilayah-wilayah ini Semua jalur perdagangan pun dikuasai Raja-Raja Ashur merupakan penguasa yang bersifat absolut Pemerintahan sangat terpusat serta tidak mentolelir pelanggaran-pelanggaran terhadap keutuhan negara Penguasa terakhir Ashur adalah Raja Ashur Banipal Ia merupakan Raja terpelajar Penguasa terakhir Ashur adalah Raja Ashur Banipal Ia merupakan Raja terpelajar Selama pemerintahannya, sebuah perustakaan besar di ibu kota Niniwe di Bali Berbagai catatan kuno Sumeria dan Akadia Dilestarikan dalam lembaran-lembaran tanah liat Bersama sejumlah catatan mengenai kesusah seteraan Termasuk penulisan epos terkenal yaitu Epos Gilgamesh Sejarah, Matematika, dan Astronomi dari zaman kuno Meski demikian, absolutisme dan kediktatoran Raja tetap menjadi sumber ketidakkuasaan rakyat Serta ketidakstabilan di dalam kerajaan Pasca Ashur Banipal, Ashur terpecah dan tercerai berai Akibat perebutan kekuasaan di kalangan internal istana Hal ini memudahkan bangsa Haldea di bawah pimpinan rajanya Napopalasa menaklukkan Mimiwe antara tahun 620 sampai 605 sebelum Masehi Setelah itu, penguasa Ashur di bawah pimpinan Ashur Ubalit II Dan para pengikutnya menyingkir ke Haren, Turki sekarang Sebuah kota yang sebelum ditaklukkan bangsa Hed pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi Pernah menjadi kota utama bangsa Ashur Sahabat sejarah, demikian tadi sekilas tentang bangsa Ashur Salam sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!